Pada dasarnya gue menyetujui dengan it's okay not to be okay Selama esensinya tidak disalah artikan Apa maksudnya? Gue menyetujui it's okay not to be okay Dalam arti bahwa gak apa-apa untuk merasakan perasaan negatif Perasaan negatif itu adalah bagian dari menjadi manusia Bagian dari menjalani hidup Kita punya perasaan positif, kita punya perasaan negatif Dan setiap perasaan, setiap jenis perasaan Baik positif maupun negatif itu ada manfaatnya Ada fungsinya juga Jadi jangan di deny, jangan disangkal Itu malah gak sehat apalagi dipendam Itu sangat tidak sehat lama-lama justru jadi bom waktu Jadi ketika kita ada perasaan negatif Maka rasakan, ekspresikan Selama tidak merugikan orang lain Dan juga tidak merugikan diri sendiri Itu yang gue yakini dengan it's okay not to be okay Tetapi Jangan disalah artikan menjadi it's okay not to be okay terus-terusan Jadi bukan kemudian dijadikan alasan untuk yaudah kan it's okay not to be okay Gue lagi sedia atau gue lagi kesel misalnya Tapi terus kan it's okay not to be okay Terus penerus seperti itu akhirnya larut dalam perasaan negatif itu Jadi itu yang menurut gue terkadang istilah it's okay not to be okay itu disalah artikan Dan itu yang gue tidak setuju Jadi bahkan kalau soal merasakan perasaan negatif dan mengekspresikannya Gue bahkan justru mau bilang bukan hanya it's okay It's necessary Itu perlu bahkan untuk merasakan dan mengekspresikan perasaan negatif kita Jika kita sedang memang merasakan sedih atau merasakan kesal apapun itu It's okay It's necessary tadi gue bilang bahkan Jangan dipendam Tapi kemudian kita juga perlu belajar untuk meningkatkan kecerdasan kita Dalam mengelola rasa, mengelola pikiran, mengelola fisik, mengelola energi kita Agar kita tidak larut dalam perasaan-perasaan negatif tadi Jadi kita yang mengelola bukan kita yang dikelola oleh negative emotion tadi Itu menurut gue mudah-mudahan bermanfaat All the best Terima kasih telah menonton